Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan keperasaan fisik pada anak usia dini. Nah, ini data yang bisa saya sampaikan mengenai pelanggaran hak anak. Data tahun 2006, Data Komisi Nasional Kena Pelindungan Anak, sebanyak 13 juta lebih kasus. Dan datuk dari buku itu hanya meningkat 40 juta kasus. Wow, ini sekali ya, meskipun datanya data lama, ini cukup menjengahkan. Kemudian tahun 2008, itu sekitar 12 ribu anak menjadi perasaan seksual dari orang terdekat. Data tahun 2008, itu perasaan fisik. Oleh ibu kandung mencapai 9,27 persen. Berdasarkan perasaan kekandungan oleh ayah yang mencapai 5,85 persen. Nah, sebenarnya definisi perasaan bagaimana sih definisi perasaan? Sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang sangat beragam. Meski tampaknya setiap orang sering menengah dan maunya, salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain. Berbentuk agresi fisik, verbal, kemarahan, atau kemurusuhan. Kemudian, Yunusnya mendefinisikan bahwa perasaan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan atau emosional, tahunnya yang seksual, penelantaran, eksploitasi secara komersial, atau layannya yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak, ataupun terhadap martabat-martabatnya dalam kegisungan yang berbentuk-kegagungan atau perasaan. Nah, intinya kekerasan ya, memiliki pemahaman yang sama terhadap perasaan. Kemudian, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang pertama, anak mengalami jatuh buah atau gangguan lain. Ini arat kaitannya dengan bullying ya. Mulian pemiskinan, keluarga pecah atau berkembang, keluarga yang belum matang secara psikologis, penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua, kondisi lingkungan sosial yang buruk, dan pengulangan secara perasaan. Biasanya orang tua yang penuhnya ketika anak mendapatkan kekerasan, dari fisik mental ataupun yang lain, besar kemungkinan anaknya juga nanti akan mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua. Jadi, ketika saudara sekalian pernah mendapatkan trauma mengenai kekerasan, sebaiknya saudara harus berkonsultasi dengan para ahli untuk memutus rantai emosional tersebut, rantai setan tersebut, supaya tidak memberikan dampak yang lebih buruk terhadap orang yang ada di sekitar kita. Nah, secara umum, ciri-ciri anak yang mengalami perasaan adalah sebagai berikut, menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah, tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah fisik, sepertinya menjadi beratangan orang tua, memiliki kehidupan belajar, selalu curiga, kurangnya pengarahan orang dewasa, mengeluh, datang ke sekolah atau tempat yang berserat selalu di awal dan pulang terakhir, bahkan sering tidak mau pulang ke rumah dan sebagainya. Kemudian, ciri orang tua yang melakukan perasaan pada anak, tidak ada perhatian, menganggapnya kalau adanya masalah, meminta guru memberikan hukuman, menganggap anak sebagai anak yang bandel, menuntut tingkat kemampuan fisik dan anak adri yang tak terjangkau oleh anak, memiliki ekspektasi yang berlebihan dari orang tua biasanya. Dan yang terakhir, hanya memperlakukan anak sebagai pemenuhan perkuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhadiah. Sayang sekali ya. Ini agak terlalu kurang jelas ya, teman-teman. Tapi ini ada tanda kekerasan fisik. Ciri kekerasan terhadap anak secara khusus berdasarkan menjelasan sebagainya. Ini lebih data dari penjelasan yang ingin bagi. Sama saja keuntungannya. Kenapa yang untuk meredusi meningkatnya cuma kekerasan terhadap anak? Dapat dilakukan oleh orang tua, guru, pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua menjaga dengan baik, guru memberikan perhatian, masyarakat memberikan hukuman sosial yang positif, pemerintah memberikan regulasi yang jelas. Sangat clear itu tugasnya masing-masing supaya meredusi peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak. Oke, saya kira itu, teman-teman. Teman-teman bisa belajar banyak mengenai materi hari ini karena padangkala kita menganggap sepele perilaku kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan karena anak hanya akan menerima tanpa membalas pelakon yang dilakukan oleh orang tua atau orang tua sama lainnya. Dan ini biasanya akan menjadi trauma sepanjang hidup. Tidak bisa menjadi pelajaran itu juga semua. Oke, terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.